Halo, saya Devi Mariatul Istiqomah, saya Sekretaris Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara. Sehari-hari saya belajar dan bergerak bersama guru untuk murid. Kediri menurut aku adalah kota yang sangat asik dan ramah, juga nyaman untuk ditinggali, disinggahi, ataupun sekedar mampir. Kuliner di Kota Kediri atau di Kabupaten itu sangat beraneka ragam. Ada pecel di Jalan Goho, ada soto di Tamanan, dan juga ada stik tahu dan getuk pisang. Stik tahu ini yang biasanya saya bawa ketika saya berkunjung ke daerah-daerah untuk mengunjungi teman-teman Komunitas Guru Belajar. Karena selain ringan untuk membawanya, stik tahu ini juga enak. Tahu padahal bukan makanan favorit saya, tapi ketika saya tinggal 11 tahun di Kediri, saya merasakan bahwa tahu Kediri ini berbeda dari daerah-daerah lain. Makanya saya sering membawa stik tahu untuk teman-teman. Selain tahu, biasanya saya juga membawa getuk pisang yang unik menurut teman-teman saya, karena getuk kok dari pisang, biasanya yang mereka ketakui itu getuk itu dari ketela. Di Komunitas Guru Belajar Nusantara sendiri, biasanya ada kegiatan namanya mudik, atau TPD, atau juga kepanjangannya itu temu pendidik daerah. Agenda ini rutin dilakukan di seluruh Komunitas Guru Belajar yang ada di Indonesia. Khususnya untuk di Komunitas Guru Belajar Kediri, kami biasanya mengadakan di taman atau di sekolah. Kalau di taman, opsi kita selalu memilih dua taman. Yang satu, Taman Hutan Kota, dan yang kedua adalah Taman Sekar Pagi. Taman ini sangat nyaman sekali untuk disinggahi dan diskusi ringan, berbagi praktik baik bersama guru-guru. Semoga dengan Komunitas Guru Belajar Nusantara Kediri, kami bisa membangun kediri dalam pendidikannya. Selain Komunitas Guru Belajar Kediri, kami juga ada rekan sepertulangan namanya Komunitas Pengawas Belajar. Semoga dari dua Komunitas ini, kita bisa untuk membangun kediri. Sekian dari saya, terima kasih. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV, selalu dinanti.